Polda Sultra menetapkan seorang warga Kabupaten Konawi Kepulauan, Jasmin, sebagai tersangka atas kasus penolakan aktivitas pertambangan PT. Gema Kreasi Perdana di Wawoni. Selain Jasmin, Polda Sultra juga masih melakukan penyelidikan terhadap 26 orang yang telah dilaporkan PT. Gema Kreasi Perdana. Lentara menolak aktivitas pertambangan di wilayahnya, Jasmin seorang warga Kabupaten Konawi Kepulauan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sules Tenggara. Kabit Humas Polda Sules Tenggara AKBP Hari Golden Heart menjelaskan, setelah menjalani pemeriksaan, tim penyidik Dirk Rimsus Polda Sultra menaikkan status Jasmin dari saksi menjadi tersangka. Meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka, Jasmin masih dibebaskan dengan alasan tersangka akan kooperatif dalam menjalani kasus yang melibatkan sejumlah warga Konawi Kepulauan yang menolak aktivitas pertambangan PT. GKP. Selain Jasmin, penyidik Polda Sules Tenggara masih melakukan penyelidikan terhadap dua penuh warga lain yang dilaporkan oleh PT. Gema Kreasi Perdana. Yang bersangkutan sudah dipanggil sebanyak dua kali, tidak memiliki panggilan. Oleh karena itu sesuai bahwa kita melakukan penyelidikan. Dan kemarin juga sudah dilakukan pemeriksaan dan sudah diambil keterangan selaku terlapor dan telah dilakukan pemeriksaan dan diambil keterangan selaku terhadap pemeriksaan dan diambil keterangan selaku terhadap pemeriksaan. Sebelumnya Jasmin bersama dua penuh warga dilaporkan oleh karyawan PT. GKP atas tuduhan dugaan menghalang-halangi aktivitas tambang, tindak pidana perampasan kemerdekaan terhadap seseorang, dugaan tindak pidana penginayaan, dan dugaan tindak pidana pengancaman. Diketahui keberadaan PT. Gema Kreasi Perdana atau GKP dan sejumlah perusahaan tambang di bawah Woni'i Kabupaten Konawi Kepulauan diduga ilegal sebab Woni'i merupakan pulau kecil yang luasnya hanya sekitar 700 ribu hektare bujur sangkar. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil seperti Woni'i diperuntukkan bukan pada kegiatan pertambangan. Dari Kendari, Mutarunin Aingis memberitakan. Terima kasih telah menonton!